Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo sahabat tani semua Berjumpa lagi dengan saya Masih di channel Solusi Tani Di kesempatan kali ini Saya akan coba untuk mengulas Mengenai bagaimana caranya Untuk mengendalikan Serangan hama walang sangit Pada tanaman padi Nah yang akan saya ulas kali ini adalah Kaitannya mengenai Kapan waktu yang tepat Untuk melakukan penyemprotan Karena seperti yang kita ketahui ya Bahwa hama walang sangit ini Mudah sekali untuk bergerak Kesana kemari Di saat kita melakukan penyemprotan Nah kapan waktu yang tepat Untuk melakukan pengendalian Terhadap hama walang sangit ini Supaya hasilnya maksimal Nah selain membahas mengenai waktu yang tepat Tentunya saya juga akan mengulas sedikit Mengenai jenis-jenis insektisida Yang bisa kita gunakan Untuk mengendalikan serangan hama walang sangit ini Nah oke Tidak perlu berlama-lama ya sahabat tani Kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini Oke sahabat tani Jadi hama walang sangit ini Akan muncul ya ketika tanaman padi kita Sudah memasuki fase generatif Yaitu tepatnya kurang lebih Di saat tanaman padi Berumur 40 sampai 50 hari setelah tanam Yaitu biasanya Hama walang sangit ini akan muncul Nah gejala atau akibat dari serangan hama walang sangit ini Bisa dilihat Seperti ini ya sahabat tani Jadi pada bulir padinya itu Akan dijumpai bercak-bercak coklat seperti ini Nah ini ya Kalau kita panen dan kemudian kita giling Untuk dijadikan beras Maka hasil gilingannya itu Akan mudah pecah untuk Padi yang coklat-coklat Karena sama walang sangit ini Nah sehingga saya kira Pengendalian terhadap walang sangit ini Perlu sekali kita lakukan Supaya kualitas gabah Atau kualitas beras Yang akan kita peroleh Nantinya itu Akan lebih bagus Dan lebih maksimal Nah untuk mencegah Atau mengendalikan dari serangan hama walang sangit ini Pada intinya ada dua poin yang perlu kita perhatikan Poin yang pertama adalah mengenai waktu penyemprotan yang tepat Nah seperti yang kita ketahui ya dalam pengendalian hama walang sangit ini Agak susah-susah gampang Karena disaat kita melakukan penyemprotan Maka hama walang sangit ini akan mudah sekali untuk bergerak kesana kemari Sehingga sangat sulit sekali untuk kita semprot dengan menggunakan insektisida Nah oleh karena itu ya supaya hasilnya maksimal Maka waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan Adalah di saat pagi hari Yaitu di saat embun pagi itu masih cukup banyak Yaitu kisaran pukul setengah enam Itu mulai kita penyemprotan Nah di saat embun pagi masih banyak seperti ini Di mana tanaman padi masih basah Sehingga hama walang sangit ini Akan lebih banyak untuk berdiam diri di suatu tempat Tidak banyak bergerak Sehingga hal ini akan memudahkan sekali Bagi kita untuk melakukan pengendalian Terutama dengan cara menggunakan insektisida Nah kemudian untuk poin yang kedua Yaitu mengenai penggunaan jenis insektisida Nah ini berdasarkan pengalaman saya ya Yang sudah pernah saya lakukan Dalam pengendalian hama walang sangit ini Biasanya saya menggunakan dua jenis insektisida Nah yang pertama Itu saya menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid Nah untuk nama barangnya atau merek dagangnya Itu sahabat tani bisa bebas lah Bisa mencari apa yang ada di kios terdekat kalian Pokoknya gunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid Sebagai contohnya itu yang sudah familiar Itu seperti avidor atau konvidor Itu salah satu jenis insektisida yang berbahan aktif imidacloprid Nah kemudian selain menggunakan insektisida tadi ya Itu saya campur dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif sipermetrin Nah pokoknya gunakan insektisida yang berbahan aktifnya itu untuk kata terakhirnya trin-trin-trin Itu biasanya sangat cepat sekali dalam pengendalian terhadap hama walang sangit Nah itu saya campur Dan biasanya ya setelah satu tenggi habis Kemudian saya amati Itu hama walang sangitnya sudah terkendalikan Jadi cukup cepat sekali dalam pengendalian hama walang sangit Dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid Dicampur dengan sipermetrin Nah untuk dosisnya itu dikemasan sudah ada ya Ya kalau bisa ikutilah sesuai dengan dosis anjuran Nah untuk rata-rata ya Kalau untuk insektisida mengendalikan hama walang sangit Itu rata-rata dalam 1 liter air Itu kita membutuhkan sebanyak 2-3 gram atau mililiter per 1 liter air Nah selain kedua jenis insektisida tadi ya Untuk belakangan ini Untuk petani di daerah saya ya khususnya Untuk sekarang ini Petani mulai menggunakan insektisida yang berbahan aktif mitomil Nah untuk bahan aktif mitomil ini Biasanya mereka hanya menggunakan tunggal saja Nah kalau untuk di daerah saya Yang kebanyakan menggunakan insektisida mitomil Itu seperti merek dagang dangke Itu dalam satu tenggi Itu kita gunakan 1-2 sendok makan Oke sahabat tani jadi seperti itu ya Intinya dalam pengendalian hama walang sangit ini Yang perlu kita perhatikan adalah Masalah waktu penyemprotan yang tepat Yaitu penyemprotannya kita lakukan di pagi hari Yaitu di saat embun pagi masih cukup banyak Yaitu di kisaran pukul setengah 6 pagi Semoga bermanfaat dan terima kasih Atas kunjungannya Selamat menikmati Selamat menikmati